Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan habitat terbaik dari berbagai satwa laut. Salah satunya, mamalia laut bernama dugong. Di Indonesia, dugong termasuk satwa yang dilindungi karena menghadapi ancaman kepunahan. Ada beberapa faktor yang membuat dugong rentan, yakni waktu reproduksinya cukup lama, sekitar 14 bulan mengandung, dan membutuhkan 10 tahun untuk pembunuh dewasa. Selain kondisi habitat, faktor manusia juga ikut memberikan kontribusi besar pada ancaman kepunahan dugong, seperti tertabrak kapal nelayan atau wisata, serta adanya penangkapan dugong untuk diperjual belikan daging atau bagian kebuhnya seperti tari, dan air matanya yang dianggap magis. Padahal fakta ilmiahnya, air mata dugong adalah proses biologis, lendir yang keluar dari matanya adalah untuk menjaga kelembapan mata ketika dugong muncul ke permukaan air. Patut kalian ketahui bahwa keberadaan dugong di alam sangatlah penting. Spesies ini merupakan pengendali ekosistem laut yang tidak bisa digantikan oleh biota laut lain. Sebagai pemakan lamung, dugong bisa memakannya dengan cara mengaduk substrat yang ada di bawah pasir laut. Cara tersebut membantu siklus nutrien di alam dan menyuburkan tanah yang ada di bawah perairan.